Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Kaimana saat ini tanggap berupaya agar setiap anak di Kabupaten Kaimana memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA. Program ini sudah berjalan dengan baik dan hampir semua anak sudah memiliki KIA saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kaimana Wahabicau AMD SOS MM saat ditemui wartawan belum lama ini. Dikatakan selain pengurusan KIA, pihaknya juga melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga. Dia juga mengatakan saat di lapangan kita tidak hanya membuat Kartu Identitas Anak tetapi juga melayani pembuatan KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang kita namakan Sapu Jadi. Sapu Jadi artinya satu paket dokumen jadi sekali jalan. Kita memberikan beberapa jenis pelayanan. Dijelaskan, saat ini anak yang sudah mengantongi KIA di Kaimana Kota sudah sekitar 70%. Pihaknya juga sudah menyerahkan KIA pada sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, sampai SMP pada tahun 2020 lalu. Di tahun ini, pihaknya terus berupaya untuk pembuatan satu paket dokumen tersebut. Dia menambahkan, saat ini pihaknya terus berupaya menggenjot KIA terkhusus di wilayah kampung-kampung. Dia menambahkan, pihaknya pun terus melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak sekolah yang ada di kampung-kampung untuk kelancaran program ini. Namun beberapa kendala yang ditemui seperti letak geografis, letak kampung yang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, dan juga ditemukan masyarakat yang saat itu tidak berada di kampung karena pergi berburu dan berkebun. Dalam keterangan yang lebih lanjut, dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah yang sejauh ini sudah memberikan dukungan yang berarti dalam upaya menjalankan program sapu jadi ini. Dia sangat berharap, setiap orang tua diharapkan berperan aktif untuk mendaftarkan anak-anaknya agar bisa memiliki kartu identitas anak. Selain usaha dari disduk capil, peran orang tua juga sangat diharapkan untuk menyukseskan program ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Laurentius Mitan, Kabar Triton, mengabarkan.